Pemisah Komisi 13 DPR RI menggelar rapat kerja perdana dengan Menteri Hak Asasi Manusia, yakni Natalius Pigai. Rapat membahas usulan anggaran 20 tilun rupiah yang diajukan Natalius Pigai. Komisi 13 DPR RI menggelar rapat kerja perdana dengan Menteri Hak Asasi Manusia untuk membahas struktural dan pismisi ke depan. Rapat juga menyinggung pembahasan terkait usulan anggaran 20 triliun Natalius Pigai. Anggota Komisi 13 DPR RI Yaesona Yauli mengatakan anggaran 20 triliun akan dikoordinasikan secara bertahap dan perlu fokus ke pemecahan permasalahan terlebih dahulu. Janganlah, lebih fokus dulu, lebih koordinatif dalam mewujudkan program yang dia lakukan. Ia bertahap, bertahap. Jadi bagaimana sinergi awalnya ini secara bertahap, nanti mungkin kalau kementerian ini terus berlanjut 10, 5, 10 tahun, mungkin bisa saja. Tetapi kan, apa namanya, one step at a time. Bisa dilakukan, bisa. Sebagai menteri yang melatang belakang aktivis, Pigai mengklaim memiliki kompetensi dan kealian sebagai menteri HAM. Yang tentunya, Komisi 13 DPR RI juga akan lakukan rapat kembali nantinya. Usai rapat, Pigai bergegas pergi ke mobilnya menghindari para jurnalis yang hendak meminta keterangan. Dari Jakarta, Henry Afrila, Sutrisno dan Muhammad Firman Sahainius menaporkan.